Keputusan terkait pengembangan lapangan abadi gas di Blok Masela harus memiliki indikator jelas sebelum menyetujui rencana pengembangan atau Plan of Development sebuah lapangan minyak dan gas bumi. Pembangunan kilang juga harus memberikan kemahmuran bagi rakyat Indonesia. Pengembangan lapangan abadi gas di Blok Masela menyisakan dua opsi pengelolaan. Pertama, membangun kilang gas cair LNG terapung di tengah laut atau offshore. Dan kedua, membangun pipa ke Pulau Sao Melaki dan kilang LNG di darat. Ada yang beranggapan pembangunan kilang di Blok Masela lebih tepat jika dibangun di darat melalui pipanisasi. Pasalnya, pengembangan kilang membutuhkan ruang besar dan hal itu tidak mungkin terjadi jika kilang dibangun di atas kapal dengan sistem LNG terapung. Selain gas, kondensat dari kilang Masela juga bisa digunakan untuk industri petrokimia, industri pertahanan, industri tekstil, hingga telekomunikasi. Dengan demikian, ribuan rakyat di wilayah tersebut bisa menikmati hasil dari lapangan abadi tersebut. Sementara itu, jika pembangunan kilang dilakukan secara terapung, akan lebih praktis dalam hal pengumpulannya. Apalagi kalau produksi LNG diperkirakan mencapai 7,5 juta ton per tahun. Selain itu, ada yang mengatakan pembangunan kilang secara floating lebih murah dan lebih hemat. Pembangunan sistem floating dianggap mendukung program pemerintah yang memiliki visi menumbuhkan industri maritim. Kendati demikian, apapun pilihannya, kilang yang akan dibangun di blok Masela, Maluku harus memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, lapangan abadi tersebut milik rakyat dan ketika memutuskan pengembangan kilang harus dilandasi undang-undang.